Warga desa Pelumbungan Kecamatan Pangentan, Kabupaten Banjar Negara, tak mampu menyembunyikan raut wajah bahagia saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung untuk meninjau bantuan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM. Bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada 2023, senilai Rp350 juta itu, telah mewujudkan impian warga untuk mendapatkan air bersih. Kerja desain ternyata 500 meter dari sini, ada sumber mata air yang bagus banget ya. Maka kemudian ya kita berikan bantuan dari Pemprov, terus kemudian kita tarik ke desa, nanti beberapa air akan bisa mendapatkan sumber air bersih. Sebelumnya kan masyarakat ngambilnya, tangkul ya, ngambil di bawah, ambil di bawah dengan cara ini, harapan kita ya air bersihnya akan bisa tergambil jauh lebih bagus. Tapi selagi-lagi saya minta untuk daerah, kawasan, pesan di mana sumber mata air yang ada, ya harus juga pencervasi. Jadi saya minta, berhati-hati-hati itu pergasi, jadi bisa di pencervasi.